Halo guys jadi eh di kesempatan kali ini gua kan jalan-jalan sore ke dirangga Yudha dan ini udah dirangga Yudha guys jadi ah salah buat ah mengenakan suasana hati itu uh gila nih ada ada babang lagi mancing guys nih Oke situ guys Ayo coba kita cek ya nanti kalau udah sampai ke sana nanti gua coba tanya sama mereka udah dari jam berapa kesini dan udah dapat beberapa ekor ikan gitu loh Oke langsung aja guys Oke guys jadi gua di jalan Rengga Yudha dan nih abangnya lagi mancing gander pancingnya tuh tuh panjang banget 7 meter orangnya sengcebol waduh kodoknya kodok benihannya waduh gila lagi lagi sepi kayaknya sudah pada masuk bubuk semua itu tadi bubuk itu ada yang gede kalau kayaknya Oh ada yang anak udah tamanya masuk ke aneh tuh sama bubuk hai eh sudah lah ah kemana kemarin gialah panjangnya dan oke guys ada lagi ya abangnya nih suami istri ya oke sunset matahari sore kelihatan dan abangnya kalau gimana jadi udah kenapa jadi di belum dapat-dapat kita belum lepas tadi halo aduh sayangnya kecil dia kurangannya kamu langkah soalnya mata besar kalau yang besar kamu kalau misalnya mancing yang untuk sepatu kurang berapa mata mancingnya iya itu udah mulai berkurangan juga deh aku bagi risiknya sam iya bunyi ceria nih tekniknya tei ya ini 7 meter berapa berapa no ya ibaratnya berapa ini 20-20 sampai 40 gram bah gila 40 gram enggak para setengah kilo mengganti fitness kayak gini ya itu kayak gini guys ya jadi mancing nih yang udah kalau udah berat kayak gini nih sekalian kayak fitness itu oke ibu itu dapat lagi ya guys kan bos jennya habis capek hanya angkatin patin panen di habis air patin dia Hai wolah banyak lama-lama Hai teknik nebak nih oh Oh guys kita lihat mboknya nih mancing cukup banyak sih dia dapet nih berapa ekor wah gila keruh airnya payahnya dilihat ibunya nih semancing ikan sepat ya sepat siam umpannya apa umpannya mbok umpan keroto keroto tuh kalau kalian tahu umpan dari anak semut hai 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 Kyle futsus aja boleh banteng sama wah gila strike guys jatuh Hai bagi Hai pegimitan bok tak ada bok Wih wah mantep guys strike satu ya jadi dari kapan sih mbok ini mancing dari bila kita mbok mancing bok jam berapa ya tadi aku habis asar ya oke guys jadi udah sore ya jam 5.50 jadi ini umpannya umpun koto ya ini apa guys oh ini minyak jelanta guys ini ya ini minyak jelanta ya minyak bekas ya minyak bekas gorengan oh itu kelihatan ada kayak linyau-linyau kayak itu tuh berarti ditaburin gitu ya minyak gorengnya oke tuh kan diamburin gitu guys mancing biawan guys mantap lah oke dari ini di lokasi rangga yuda guys di rapa ya oh luas dan ada tori listrik bagus sih mantap ayo mbok boleh lu yah ya tetap motor motor ya guys mantap kayak gak usah motor motor kayak motor motor gimana nmac motor bebek kayak gini gini udah cukup bagus karena bisa melewati segala medan gitu loh kecuali kalau lautan sungai besar itu baru penting bisa dilalui kalau bisa masih bcbc ya masih bisa guys jadi mungkin segitu aja dulu vlog dari gua kurang lebihnya mohon maaf ya ini hanya nggak sekedar buat jalan-jalan sore sih jadi kalau kita tuh sebagai orang yang kerja terus atau enggak kalau nggak kerja ya cuma diam dalam rumah main game atau main handphone aja kadang tuh gimana enggak bagus buat kesehatannya jadi ibaratkan itu imun akan turun guys ya lebih baik kita keluar rumah mancing atau camping segala macamnya itu lebih bagus guys kayak bapak-bapak sama ibu-ibu tadi oh mereka kayak gitu mulang dapat ikan gitu sekaligus jadikan hobi ya kan lumayan jalannya gini keluar keringat lu kalian nggak ngeliat aja abang-abang yang tadi tuh bayangkan panjang joy gandar pancingnya tuh panjang banget sampai tujuh meter beratnya mungkin sekitar hampir setengah kilo itu hampir kayak barbel di fitness yang kecil tapi kalau kalian kita kalau kita tiap hari ngakir kayak gitu terus main gitu berotot kita kebenaran biarpun abangnya pendek ya mohon maaf aja ya abang siapa lupa aku kemarin dia juga punya channel YouTube juga tuh dan gua yakin pasti dah banyak dia dapat ikan kemarin sih kalau hari ini kata dia mungkin belum mendapat gitu tapi nggak papa karena ibaratnya bagi-bagi rezeki juga karena dari habis asar kata ibu sama abang-abangnya tadi tuh udah banyak sih yang mancing di sini dan karena udah hampir maghrib jadi banyak yang bulik gitu atau banyak yang balik sih oke segitu aja dulu kulang dan lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah